Tanda kehidupan Persiapan Cuci tangan Kuku harus dikunting pendek dan lepaskan jam tangan serta perhiasan di tangan. Gulungkan lengan baju hingga 2 inci di atas sendisiku. Buka keran air, basahkan kedua tangan, tutup keran air, tekan 1 hingga 2 tetes cairan pencuci tangan di atas tangan. Gosokkan tangan satu sama lain. Gosokkan telapak tangan, punggung tangan, celah jari tangan, ujung jari, dan 2 inci di atas bergelangan tangan. Setiap bagian minimal digosok 5 hingga 10 kali. Buka keran air, kedua tangan diletakkan di bawah keran air dengan cara saling digosok. Dibilas, mencuci bersih kedua tangan. Kedua tangan menopang air, membilas bersih keran air. Lap kering kedua tangan dengan kertas lap tangan. Buang kertas lap tangan ke dalam tong sampah yang penutupnya dibuka dengan kaki, menginjak tekanan tong. Barang persiapan. Satu termometer telinga, sarung termometer telinga, catatan, bena, sphikmomanometer elektronik, atau alat ukur tekanan darah. Cara mengukur suhu badan Periksa kondisi termometer Tekan tombol di atas termometer, pastikan baterai tercas dengan cukup. Beri tahu orang yang dirawat, dan tahan kepala orang yang dirawat berjarak sekitar 5 cm dengan tengah alis mata. Tekan tombol ukur sekitar 1 detik. Tunggu setelah berbunyi beep, baru lepaskan tombol. Lihat dengan teliti, dan catat suhu yang diukur. Cara mengukur nadi Letakkan tangan orang yang dirawat di atas ranjang, di atas meja, atau di sendaran tangan kursi. Pastikan lengan tangan ada penopang yang sesuai. Tunjukkan dan gunakan ketiga jari telunjuk, jari tengah, jari manis, merasakan arteri radial orang yang dirawat. Ukur selama 1 menit. Ukur dengan tepat, dan dicatat. Cara mengukur pernapasan Jari tangan tetap ditekan di atas pergelangan tangan. Perhatikan kondisi naik turun dada, perut orang yang dirawat. Hitung jumlah pernapasan. Ukur selama 1 menit. Ukur dengan tepat, dan dicatat. Cara mengukur tekanan darah, atau sphikmomanometer. Biarkan orang yang dirawat berada pada postur nyaman, tangan diletakkan sejajar, gulung, dan rapikan lengan baju. Letakkan sphikmomanometer pada tempat yang sesuai sehingga lengan dan jantung sejajar. Hidupkan tombol power pada sphikmomanometer. Pastikan baterai cukup. Rabah arteri brachialis, temukan titik denyut nadi. Letakkan tali tekanan nadi pada 2 hingga 3 cm belokan lengan atas. Lalu sejajarkan titik tanda garis tengah pada tali tekanan nadi ke arteri brachialis. Lelitkan pada lengan tangan. Batas keketatannya adalah 2 jari tangan dapat dijulurkan ke dalam ikatan. Tekan tombol beri tekanan, lalu akan mulai mengembang dan mendeteksi tekanan darah. Catat dengan tepat data dan unit sistolik dan diastolik. Bila ingin mengukur tekanan darah kedua kali, perlu menggerakkan sedikit anggota badan. Lepaskan tali tekanan nadi dan turunkan dengan baju orang yang dirawat. Matikan saklar daya. Penanganan setelahnya. Simpan benda yang digunakan. Cuci tangan setelah bekerja. Ingat dan memberi tahu berbagai hasil pengukuran kepada orang yang dirawat. Terima kasih telah menonton!